Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan meladeni Fiorentina pada pekan ke-30 seri A. Laga yang akan dimainkan di Stadio Giuseppe Meazza ini dijadwalkan kick-off pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Jika Inter memang masih serius bersaing dengan AC Milan dan Napoli dalam perburuan gelar juara, maka hanya ada satu pilihan. Mereka harus mengalahkan Fiorentina. Selain sudah tersingkir dari Liga Champions, Inter belakangan ini juga kurang meyakinkan di seri A. Hanya satu kemenangan dalam onam laga terakhir membuat tim besutan Simone Inzaghi itu kini tertinggal 4 poin dari pemimpin klasmen AC Milan. Inter memang masih punya tabungan satu pertandingan, tapi mereka pasti tahu kalau mereka tak bisa terus-terusan begini. Setelah pekan lalu cuma bermain imbang satu-satu dengan Torino, kali ini Fiorentina yang bakal ganti memberikan ujian berat. Ya, Fiorentina masih bisa dikatakan sebagai lawan yang cukup berbahaya. Fiorentina memang sudah ditinggal du San Vlahovic ke Juventus di tengah musim. Namun Fiorentina sudah punya pengganti, dia adalah Christoph Piatek, mantan striker AC Milan yang dipinjam dari Hertha Berlin. Piatek sudah mencetak 6 gol dalam 10 penampilan untuk Fiorentina di semua kompetisi. Dia bisa menjadi ancaman buat Nerazzurri. Namun harus diakui bahwa dengan komposisi pemain seperti Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Robin Gossens, Adin Zeko, hingga Lautaro Martinez, Inter masih bakal tetap lebih difavoritkan. Semua kini tergantung pada performa mereka di atas lapangan. Marcelo Brazovic dipastikan akan kembali absen pada laga lanjutan seri A Inter melawan Fiorentina dini hari besok. Seperti dilansir Sky Sport, gelandang asal Kroasia itu telah meninggalkan tempat latihan Inter Apiano Gentile. Absennya sang gelandang akan membuat pekerjaan Simone Inzaghi semakin berat. Kini sang pelatih harus mencari solusi yang tepat untuk mendapatkan hasil maksimal. Sebagai gantinya Sky Sport memprediksi Inzaghi akan mencoba Hakan Calhanoglu untuk mengisi pos yang ditinggal Brozovic. Sementara itu Barella akan ditemani Arturo Fidel di lini tengah. Di lini serang pelatih akan mempercayakan kembali duet Zeko dan Lautaro. Sedangkan di lini pertahanan, De Vrij akan digantikan De Ambrosio dengan Skriniar berpindah ke tengah. Inter justru tersendat-sendat memasuki akhir musim ini. Nerazzurri hanya memetik satu kemenangan di Serie A sejak Februari lalu. Bahkan sejak diimbangi Atalanta medio Januari, Lautaro Martinez dan kawan-kawan cuma dua kali merauk poin penuh dalam delapan pertandingan. Mereka empat kali imbang dan dua kali kalah. Itu termasuk diimbangi Napoli dan takluk dari AC Milan, dua rival langsung dalam perebutan Skudeto. Dengan musim hanya tersisa 10 pertandingan buat Inter Milan di Serie A, mereka tak punya waktu untuk dibuang-buang lagi. Inzaghi menyadari perlunya segera kembali ke jalur kemenangan, tapi sejauh ini mengapresiasi semangat positif tim. Tanpa diragukan lagi, sekarang ini kami merasa memetik lebih sedikit poin dari yang sepantasnya diraih. Tapi ada hasrat yang tepat dari tim. Ujarnya kepada Inter TV dilansir Football Italia. Kami sudah bekerja keras sepanjang pekan ini untuk memastikan bahwa kami siap dengan memahami bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat tangguh. Inzaghi siap memberikan yang terbaik demi membuat para fans bangga. Fans sudah mendukung kami sepanjang musim. Mereka selalu hadir di laga kandang dan tandang, dan kami berfokus untuk membuat mereka senang dan bangga menyaksikan tim mereka di lapangan. Memainkan pertandingan debut bersama Inter Milan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ivan Parisic. Pemain tim nasional Kroasia ini tampil untuk pertama kalinya bersama tim utama Nerazzurri pada 13 September 2015, saat Inter menang 1-0 dalam laga derby kontra AC Milan. Sejak saat itu ia tampil setiap musim untuk Inter, kecuali pada musim 2019-2020 yang dihabiskannya di Bayern München. Meski sekarang nyaris mencapai penampilan ke-250 kali untuk klub, Parisic tetap akan selalu mengenang laga debutnya tersebut. Saya telah memainkan hampir 250 pertandingan dengan seragam ini, tetapi saya tidak akan pernah melupakan debut saya. Ujar Parisic saat berbicara di program Match Day jelang laga Inter Fiorentina, seperti yang dilansir AFSI Inter News. Memainkan debut saya di laga derby adalah emosi yang tak terlukiskan, sesuatu yang unik. Saya masih ingat semua sensasi yang saya rasakan ketika saya memasuki San Siro dengan mengenakan warna-warna ini untuk pertama kalinya. Tiket untuk laga Inter Milan versus Fiorentina dalam laga pekan ke-30 seri A di Stadion Giuseppe Meazza nyaris ludes terjual. Sebagaimana yang dilansir Tutosport bahwa tiket yang terjual sudah lebih dari 52.000 lembar, yang berarti hanya sekitar 5.000 tiket lagi yang tersisa. Jumlah penonton yang datang di Stadion Italia masih diberlakukan maksimal 75 persen dari total kapasitas stadion. Oleh karena itu, sejauh musim ini stadion belum pernah dihadiri secara penuh oleh para supporter, kecuali ada perubahan kebijakan dalam waktu dekat. Kedati demikian, Inter Milan menjadi tim dengan rata-rata kehadiran perpertandingan tertinggi di seri A sejauh musim ini. Pihak klub berharap stadion dapat kembali diisi 100 persen, yang jelas bakal meningkatkan pemasukan mereka secara signifikan untuk menstabilkan kembali finansial mereka. Sebagaimana yang dilansir Vichajes.net, Inter membuka peluang untuk mendatangkan gelandang Real Madrid dan Nisebalos pada bursa transfer musim panas nanti. Inter adalah salah satu dari tiga tim yang siap bersaing untuk mengamankan tanda tangannya. Ada pun dua tim lainnya yang juga tertarik adalah AS Roma dan Real Betis. Nerazzurri diakini melihat Sebalos sebagai sosok dengan prospek tinggi, dan mereka dilaporkan siap mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Real Madrid kabarnya membanderol harga sang pemain antara 15 hingga 20 juta euro, dan Inter pun harus melepas salah satu gelandang mereka terlebih dahulu sebelum bergerak untuknya. Sebuah laporan terbaru dari Calcio Mersato, Inter akan bersaing dengan Arsenal untuk mendapatkan gelandang serang milik Olympic Lion, Houshem Awar, pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, sang gelandang mendambakan untuk melanjutkan karir di Inggris, tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada tawaran yang menarik dari salah satu klub top di Italia. Nerazzurri sedang mencari tandem yang kuat untuk melengkapi gelandang andalan mereka Nicolo Barilla, dan Auror adalah profil yang cocok untuk menempati posisi tersebut. Media Turki Haber365.com mengklaim bahwa salah satu skot dari Nerazzurri tampak hadir di pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Eropa yang mempertemukan Galatsaray vs Barcelona. Kehadiran skot dari Inter atau orang yang biasanya berperan untuk memantau pemain yang sedang diincar oleh suatu klub itu, jelas mengindikasikan bahwa mereka tengah mengincar salah satu pemain, yakni bek asal Brazil-Marcao. Inter mengincar Marcao di musim panas ini untuk meningkatkan kedalaman dan kualitas lini pertahanan skuad Simone Inzaghi. Selama pengamatan tersebut, skot Inter dilaporkan sangat terkesan dengan sang bek, dan Inter berpotensi mengajukan penawaran resmi kepada Galatsaray, yang menginginkan biaya transfer tidak kurang dari 20 juta euro. Dia telah membuat 19 penampilan di Super League Turki musim ini dan dipandang sebagai pemain kunci di klubnya. Terima kasih telah menonton!